Jika pada materi penjumlahan bilangan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Penggunaan kartu bilang. Oke. Nah Ibu kalau, oke, sudah ada upaya untuk meningkatkan ya. Oke, judulnya sudah oke ya Ibu ya. Ibu cari referensi ada jurnalnya memang? Di Google, Ibu. Kemarin kan kita carinya di mana ya? Google Scroller apa kemarin ya? Google Scroller, sudah ada di set ya Ibu ya berarti ya? Iya, Ibu. Oke, nah di sini Ibu bahas tentang peningkatan SDM ya Ibu ya? Di dalam dunia pendidikan, penganusia. Oke, di sini Ibu menggunakan kalimat sendiri atau ada kutipan ini Ibu di sini? Pada latar belakang masalah ya, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Ini Ibu ngutip atau buat sendiri? Yang di mana, Bu? Ini paragraf pertama. Latar belakang. Saya ambil semua, Bu, di itu. Jurnal yang saya baca, saya tambahin jadi-jadi satu gitu, Bu. Diganti pakai bahasa sendiri, Bu. Nah, begitu kan Ibu kan tetap mengambil rujukan ya kan Ibu dari kalimat-kalimat dalam jurnal tersebut. Nah di sini buat kutipannya, Ibu ngambil dari jurnal siapa? Siapa nama pendulisnya? Dimasukin di sini, misalnya si Sri, ya kan, Sri titik tahun berapa Ibu? Misalnya tahun 2020. Iya, iya. Nah, karena kan nggak mungkin otomatis kalimat kita semua ini kan Ibu? Pastinya otomatis kita mengambil kutipan dari jurnal. Iya, betul. Nah, cuman di sini mungkin Ibu akan melakukan para prase. Para prase itu dengan menggunakan kalimat-kalimat Ibu sendiri, pemahaman Ibu sendiri. Jadi mungkin saya apresiasi ya Ibu ya. Nah, jadi untuk mahasiswa yang lain juga diharapkan ketika melakukan pembuatan kutipan gitu kan, dilakukanlah para prase. Para prase itu kita gunakan kalimat kita sendiri berdasarkan kata-kata tersebut. Apa yang kita pahami dari teks tersebut. Kita kembangkan lagi gitu. Oke, udah mulai cukup. Bagus ya Ibu ya. Jadi di sini tambahin kutipannya ya Ibu ya. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut. Ibu, ini fokus tujuannya untuk fokus tujuan matematika ya, mempelajari matematika. Nah, di sini coba Ibu kaji bagaimana tujuan dari pembelajaran matematika itu sendiri. Di sini fokus apa yang diharapkan dari pembelajaran matematika. Nah, ini kan sebelumnya Ibu hanya memaparkan tentang tujuan secara keseluruhan nih kan Ibu. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia itu bagaimana. Tujuan dari ini apa. Nah, sekarang kita coba kerucutkan menjadi fokus tujuan pembelajaran matematika. Meningkatkan hasil belajar matematika siswa dalam memahami penjumlahan bilangan di kelas 2 SD Negeri 2 Prabu Muli dengan menggunakan kartu bilangan matematika, Bu. Iya, saya ngerti. Ini maksud saya fokus tujuan pembelajaran matematika itu secara umum, Ibu. Berdasarkan misalnya, Ibu, ngajar kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Nah, jadi tujuan matematika itu di kelas 2 itu mencapai apa? Misalnya kalau dalam kuliturum berdeka gitu ya kan. Fase Deka, fase Eka, fase Aka. Nah, jadi lebih difokuskan ke situ, Ibu, tujuannya. Baru nanti kita kerucutkan lagi ke hasil belajar yang mau kita peroleh gitu. Iya. Jadi disini Ibu paparkan dulu tujuan dari pembelajaran matematika itu pada umumnya apa, pada fase apa lebih ditekankan disini ya Ibu ya. Iya, lalu ya. Lalu belajar. Tujuannya lebih ditekankan lagi Ibu ya. Apa yang diharapkan dari pembelajaran di kelas 2 tersebut gitu lah. Nah, Ibu disini gunakan metode FPB ya. Bentar, Bu ya. Kelas 2. Nah, tapi kenapa metodenya nggak ada dipaparkan Ibu? Kartu bilangan ya Ibu pakai ya? Iya. Ada, Bu. Di lembar keberapa, Ibu? Bentar ya. Hmm, saya lihat tidak ada ini. Bentar, Bu. Bentar. Itu di halaman yang bagian media pembelajaran, Bu. 15. Nah, itu kan bagian tinjauan teoritis kan Ibu kan? Nah, maksud saya di latar belakang masalah ini terdapat metode apa yang mau kita gunakan? Oh, dimasukkan juga ke dalam latar belakang ya, Bu? Iya. Coba, Ibu waktu observasi kenapa tertarik ngambil judul ini? Karena siswanya itu rendah dalam nilai matematikanya, Bu. Oke, nilai matematika rendah. Ini matematika pada materi apa? Penjumlahan. Penjumlahan? Iya. Oke. Nah, Ibu meninjau itu materi penjumlahan. Tapi kenapa SPB dan KTK yang Ibu menjadikan judul, gitu? Penggunaan kartu bilangan matematika, materi bilangan untuk meningkatkan hasil belajar. Di mana, Ibu? Oh, tunggu-tunggu ya. Oh, berarti pada materi penjumlahan bilangannya ya? Iya. Oke. Nah, rendahnya itu. Itu yang pernah Ibu paparkan di sini. Berapa siswa yang tidak sampai KKM? Oh, harus nampak. Siswanya, Ibu. Iya, harus nampak. Iya, iya, iya. Nah, misalnya Ibu paparkan ya, kan? Dari berapa jumlah siswanya, Ibu? Tiga puluh, Ibu. Tiga puluh. Berapa yang tidak tuntas KKM? Sudahkah dilakukan pre-test? Sudah. Berapa? Berapa belas ya, Ibu, kemarin? Berapa belas kira-kira? Kalau lebih besar dari lima puluh persen yang tidak tuntas KKM, berarti kita lakukan penelitian. Kalau cuma dua orang yang tidak tuntas, gitu ya kan, Ibu? Ya sudah. Cuma kajian ini saja, mandiri saja kepada siswanya tersebut. Nah, ini berapa? Sampai tidak lima puluh peserta itu? Berapa belas ya, Ibu? Tujuh belasan mungkin, Ibu. Oke, tujuh belasan. Berarti masih sampai ya, Ibu. Nah, ibu paparkan, dari tiga puluh siswa, terdapat jumlah peserta didik yang tidak tuntas KKM. Tuh. Hal ini dikarenakan... Tujuh belas kiswa yang tidak berusaha KKM. Ya, hal ini dikarenakan apa? Paparkanlah. Iya, Ibu. Tapi, Ibu paparkanlah. Hal ini dikarenakan, misalnya, pada saat Ibu observasi, kayak mana guru mengajar. Ibu, ceritakan semua di situ, detail-detailnya. Apakah menggunakan media, keadaan siswanya bagaimana. Ibu, jelaskan di situ secara detail. Iya, Ibu. Setelah Ibu paparkan, ya kan, keadaan lapangannya, itu minimal harus dapat tiga identifikasi masalah pada kejadian tersebut. Misalnya, ya kan, untuk pelajaran... Misalnya, saya kasih contoh lah, ya kan. Untuk pelajaran Bahasa Indonesia, misalnya gitu. Ternyata, pada saat membaca suatu cerita, gitu, siswa ini masih banyak menggunakan dialek atau bahasa daerah, logat daerah, gitu ya kan. Nah, itu salah satu permasalahan. Baru yang kedua juga, misalnya, pada saat ini penggunaan tanda baca, tanda jeba, gitu ya kan, siswa tidak memperhatikan dengan baik. Nah, itu juga termasuk permasalahan. Nah, baru paparkan lagi yang ketiga. Ternyata, pada saat guru menerangkan, siswa tidak peduli atau apatis. Nah, dikaji lagi lah, kenapa dia bisa apatis? Apakah gurunya terlalu tangar, gitu ya kan? Ataukah suara gurunya terlalu pelan? Ataukah intonasi mengajarnya terlalu cepat? Itu kita kaji, Ibu, semua secara detail. Iya, Bu. Nah, sesudah kita kaji, itulah yang dengan harapan, itulah yang harus kita perbaikin di RPP kita atau di rencana berikutnya, gitu. Jadi, minimal harus ada tiga identifikasi masalah yang terdapat di latar belakang ini. Nah, sesudah, Ibu, identifikasi masalahnya, gitu ya kan, barulah Ibu kasih solusi. Ada pun solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan media kartu bilangan, gitu. Iya, Bu, ntar, Bu. Ntar dulu, Bu. Nah, jadi ini semua berlaku untuk Bapak dan Ibu yang lainnya, ya. Nah, jadi jangan tiba-tiba muncul cerita, gitu kan. Harus ada latar belakang yang melandasi penelitian tersebut. Makin dikit kita, ya. Apakah karena saya mendadak ini nyuruhnya? Nanti tiba-tiba di akhir, waktu pengumpulan tugas rame ini, kayaknya ini. Oke, kita mulai aja, ya. Oke, Ibu Septa, untuk sementara latar belakang dulu kita kaji, ya. Kita coba bahas dulu. Kita masuk ke tema metode. Nah, Ibu gunakan metode apa itu, Bu? Bagaimana metodenya? Coba jelaskan ke kami dulu, Ibu. Terima kasih. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Saya melakukan tanya-jawab dulu ke siswa. Tentang yang kemarin kan sebelumnya kan sudah dijelaskan dulu, Bu. Kenapa siklus satu kan, Bu. Kenapa bisa gagalnya di mana, kan, Bu. Sudah dijelaskan, sudah tanya-jawab. Kemudian ini tentang siklus dua ya, Bu. Karena siklus satunya gagal, kan, Bu. Terus siklus dua saya buat kelompok mereka. Karena siklus satu kan individu. Gagal ternyata, Bu. Jadi saya bikin siklus dua per kelompok. Nah, kemudian dengan adanya dikelompokan mereka mungkin akan lebih mudah buat mereka memahami. Kemudian saya jelaskan lagi satu-satu, Bu. Jadi kemudian saya beri kesempatan untuk bertanya lagi, Bu. Dengan menggunakan teknik eksempel, non-eksempel, Bu. Halo, Ibu. Coba paparkan dulu, Ibu. Langkah-langkah RPP kegiatannya bagaimana di kelas? Di, oh, gimana ya, Bu? Pertama. Ayo berdiskusi, siswa berdiskusi dengan teman sebangku. Kemudian diminta perwakilan dari kelompok itu menyampaikan hasil dari diskusi yang telah mereka lakukan tentang penyelahan bilangan tadi, Bu. Nah, kemudian saya beri soal latihan LPKD untuk mereka kerjakan, Bu. Nah, kemudian saya beri soal latihan. Nah, kemudian saya beri soal latihan, Bu. Nah, kemudian saya beri soal latihan, Bu. Nah, kemudian saya beri soal latihan. Halo. Halo, Ibu. Halo. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Selamat menikmati. Oke, sudah selesai seklus kedua, Bu. Oke, sudah selesai seklus kedua. Hasilnya mau memuaskan? Iya, memuaskan, Bu. Karena perkelompok. Oke, karena perkelompok. Ibu, ngajar kelas dua? Dua. Yakin mereka bisa, ini, siswa kelas dua? Bisa, Bu. Karena soalnya yang ini masih yang bisa, Bu. Karena perkelompoknya cuma bertiga, enggak. Enggak yang itu apa, enggak yang banyak-banyak orangnya. Jadi, enggak banyak bercerita. Oke. Yakin, Ibu, koordinasinya bisa, gitu. Misalnya bisa menghandle kelompok-kelompok kecil tersebut. Karena kan biasanya anak kelas dua, ya. Itu kan agak susah itu, ya, Ibu, ya. Agak susah dalam artian masih tantrum, gitu. Atau masih, ini, lagi-lagi charter-charpernya. Ibu, yakin enggak kuah lahat, gitu, mengatasinya. Kesana kemari, membimbing mereka. Iya, tapi contoh-sorannya saya cuma beri satu, Bu. Oh, cuma beri satu contoh? Iya, iya. Jadi, kalau yang udah selesai bisa dikumpul. Terus, saya fokus ke yang lain, gitu, Bu. Oke, contoh soalnya berbeda-beda, kah, setiap ini? Sama, Bu. Sama. Iya. Oke, Ibu, yakin dari mana siswanya enggak mencontek di situ? Di satu kelompok-kelompok lainnya? Saya pikir mereka kalau mencontek, ya, pasti kelihatan, Bu. Kayak, gimana ya? Enggak kayak kelas tinggi yang bisa lebih. Gimana ya, Bu, ya? Udah bisa kayak gitu. Kalau anak yang kelas rendah kan kelihatan kita kalau dia mencontek atau enggak, Bu. Ngerasa kerusuk pasti, Bu, itu, Bu. Itu enggak, Bu. Mereka cuma berbangku, ngadep-hadepan, gitu. Enggak yang ke... Melompat sana, ngelompat sini, ke rombongan yang apa, ke bangku yang lain itu enggak, Bu. Cuma di bangku hadep-hadepan mereka aja. Karena satu soal sama, Bu. Enggak banyak soal, jadi enggak terlalu lama. Oke, instrumen yang ini, Bu, lakukan? Instrumen apa, Bu? Teknik ya, Bu? Penilaian. Penilaian, ya. Teknik penilaian itu bagaimana? Penilaiannya? Sekor. Bentar ya, ya. Nah, itu contoh. Untuk penelitian PTK, satu soal itu enggak efektif, itu, Ibu. Minimal satu soal boleh, tapi dengan catatan soalnya berbeda dari setiap kelompok, gitu. Iya, Bu, iya, Bu, iya, Bu. Mungkin tingkat kesulitannya sama, gitu ya, kan? Tingkat kesukaran yang sama, tapi ini. Ditambah aja mungkin, ya, Bu, ya? Iya, coba, Ibu, bagi berapa kelompok di situ? Soalnya daftannya di sekolah, Bu. Kalau misalnya 30 dari 4, berapa kelompok, ya, Bu, ya? Berhadap-hadapan mereka. Berhadap-hadapan mereka. 7 kelompok, yang 2-nya lagi ada 55, yang kalau enggak salah satunya, ya, 55. 5. Kutus-kutus, Ibu. 5. 5. 5. Halo Ibu. Halo Ibu. Halo Ibu. Halo testing. Halo Bapak Ibu. Halo. Sudah terdengar? Sudah terdengar suara saya? Sudah. Oke sudah ya. Di sana nggak ada sinyal deh. Oke. Di sini Bapak dan Ibu ya saya share screen dulu untuk materi kita hari ini. Nah sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya buat Bapak dan Ibu yang sudah mengerjakan tugas satu dan dua. Nah untuk sekarang untuk pengerjaan tugas tiga bolehlah Bapak dan Ibu cicil dari sekarang ya kan. Bagaimana membuat pendahuluan latar belakang masalah ya kan. Makanya saya tajak tadi sama Ibu Septa bagaimana permasalahan yang ada di sekolah gitu ya kan. Nah nanti Ibu Septa itu dipaparkan aja di latar belakang kita. Apa hasil temuannya yang ada di sekolah. Apa ininya. Paparkan sedetail-detailnya. Nah Ibu Septa juga sudah berhasil ya Ibu ya untuk siklus satu dan siklus dua. Nah nanti di siklus satu Ibu mengalami kegagalan ya Ibu ya. Nah nanti di siklus satu paparkan juga kenapa dia bisa gagal. Iya Ibu. Nah misalnya bisa jadi juga ya kan pada saat Ibu melakukan observasi gitu kan. Ibu hanya sendiri melakukan observasi. Nah bisa jadi juga di siklus keduanya Ibu sudah ada partner atau kawan yang membantu untuk melakukan observasi. Sehingga lebih objektif lagi misalnya gitu. Karena kan Ibu bagi siswanya berdasarkan kelompok-kelompok kecil gitu ya kan Ibu kan. Nah. Iya Ibu. Bisa jadi juga dengan penggunaan alat atau animasi. Nah sebelumnya pada siklus pertama Ibu hanya gunakan kartu aja gitu ya kan. Nah di siklus kedua gitu kan Ibu bisa mengkombinasi dengan video, dengan alat bantu lainnya gitu ya kan. Sehingga pembelajaran terdiferensiasi itu benar-benar terjadi gitu. Oke Bapak dan Ibu izin saya share ini dulu materi kita. Nah pertama sekali kita itu melakukan, sudah terganti ya Bapak dan Ibu ya? Belum. Oke Bapak dan Ibu sudah berganti kah kira-kira? Sudah. Oke. Nah untuk sementara kenapa saya suruh Bapak dan Ibu dulu lakukan observasi di kelas ya kan. Nah karena kan sebagian dari kita itu ada sudah menjadi guru ya kan. Nah coba Bapak dan Ibu itu lakukan refleksi atau perenungan, apa sih permasalahan yang ada di kelas saya, ajukan dulu kepada diri kita sendiri. Apa sih yang terjadi sebenarnya di kelas ini gitu kan. Benar nggak ya siswa tersebut paham dengan materi yang saya ajarkan? Masalah apa ya yang terjadi sebenarnya ya? Materi apa yang dianggap sulit bagi siswa gitu kan. Lalu inilah muncullah pergayaan-pergayaan seperti ini, harus ada di dalam benak kita. Untuk mengatasi apa? Mengatasinya adalah dengan cara PTK. Nah jadi nanti untuk hari ini saya akan pandu membuat bab satu, eh bukan bab satu sih, membuat pendahuluan ya kan. Merumuskan masalah bagaimana, lalu membuat metode penelitian. Nah jika metode penelitian sudah terangkum ya kan, kita akan coba membuat yang namanya ini langkah-langkah dalam PTK itu apa-apa aja. Nah untuk sementara kita hanya membuat bagaimana merumuskan masalah terlebih dahulu. Jadi bapak dan ibu dulu lakukan observasi dulu aja ke kelasnya, mumpung masih ada waktu gitu ya kan. Lakukan observasi, refleksi, perlindungan juga kepada kelasnya. Apa sih sebenarnya yang permasalahan yang ada di kelas ini? Kenapa siswa itu pada nggak suka gitu pada materi ini, ini, ini. Bagaimana cara membangkitkan semangat mereka gitu. Apa aktivitas yang harus ditingkatkan lagi gitu kan. Nah bagaimana penyelesaiannya tersebut, penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan melakukan yang namanya PTK. Nah jadi PTK ini dilakukan pada umumnya oleh guru. Makanya pada di sini penelitian apa kita ini, karil ini pada umumnya adalah membahas tentang PTK. Jadi bapak dan ibu juga mencari jurnal gitu ya kan. Mencari buku, usahakan jurnalnya itu, metodenya itu adalah metode PTK. Jangan eksperimen lagi yang kita cari. Halus fokus pada PTK. Karena pada PTK itu langkah-langkahnya lebih detail gitu ya kan. Ada perencanaan, perencanaannya bagaimana dipercanaan. Ada persiapan, persiapannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana gitu. Nanti bakalan didetailkan. Makanya saya suruh bapak dan ibu coba baca abstraksi dari jurnal yang bapak dan ibu citasi gitu ya kan. Yang bapak dan ibu cari. Kemudian bapak dan ibu baca metodenya itu beneran metode PTK atau tidak. Nah di sini langkah-langkah untuk menemukan dan merumuskan masalah itu bagaimana. Ingat bapak dan ibu, permasalahan itu terjadi itu karena tiga sebab. Pertama sekali adalah interaksi pembelajaran. Bagaimana sebenarnya interaksi pembelajaran di kelas tersebut? Apakah sudah efektif kah? Apakah sudah efisien kah? Atau selama ini guru hanya asik sendiri ngajar di depan kelas. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana interaksi pembelajaran tersebut. Nah dari interaksi pembelajaran tersebut diharapkan gitu ya kan. Otomatis prestasi belajar bakalan meningkat. Nah tetapi prestasi belajar ini tidak mungkin meningkat begitu aja. Tentunya harus ada tahap disiplin belajar dari siswanya. Nah bagaimana menerapkan disiplin belajar ini? Bisa jadi bapak dan ibu ya kan melakukan motivasi ke siswanya gitu ya kan. Bisa jadi juga menerapkan peraturan-peraturan di kelas, yang mana yang boleh dilanggar, yang mana yang boleh ditoleril gitu kan. Nah jadi hasil dari ketiga ini, ini boleh bapak dan ibu acuannya itu sebagai latar belakang masalah tadi. Jadi bukan hanya semata-mata kepada hasil pre-test aja yang rendah gitu. Bisa jadi juga bapak dan ibu jelaskan bagaimana interaksi pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Oh ternyata sekolah ini itu pada umumnya menggunakan teacher center gitu ya kan. Kenapa teacher center gitu? Nah karena siswanya itu pada malas membaca atau belum pandai membaca. Jadi kebanyakan guru yang aktif. Lalu paparkan juga disiplin belajarnya bagaimana gitu. Misalnya ada bapak dan ibu sekolahnya itu adalah sekolah full day gitu ya kan. Paparkan apakah sekolah full day tersebut mampu untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah paparkan aja ya namanya PTK gitu ya kan ibu harus berbasis data namanya penelitian. Jadi kita bukan hanya istilahnya bukan hanya ini aja gitu. Paparkan permasalahan-permasalahan aja harus berdasarkan data. Nah jadi nanti di latar belakang bapak dan ibu itu paparkan. Berdasarkan hasil observasi kami gitu ya kan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan ternyata guru dominan mengajar misalnya menggunakan metode ceramah. Kenapa metode ceramah? Bisa jadi siswanya seperti ini, seperti itu gitu kan. Jadi dipaparkan dengan detail. Lalu contohnya itu bagaimana? Misalnya contoh masalah pada PTK. Anda merasa bingung karena nilai ulangan siswa pada pelajaran IPA. Mata pelajaran yang anda ajarkan. Nah misalnya ibu adalah pengajar mapel IPA selalu rendah. Rata-rata kurang dari 40. Nah ini hampir terjadi setiap kali ulangan. Nah jadi disini bapak dan ibu boleh juga mengkaji satu materi aja. Nggak usah seluruhnya materi IPA. Satu materi aja yang dianggap anak-anak sulit. Misalnya apa? Misalnya itu adalah klasifikasi makhluk hidup gitu ya kan pada materi IPA. Nah kenapa dianggap sulit? Nah bapak dan ibu sertakan angket di situ. Badikan angket kepada siswa. Nah diangket itu apa berisi? Berisi istilahnya urayan materi apa yang dianggap sulit. Kenapa dianggap sulit? Bisa jadi pada materi klasifikasi makhluk hidup gitu ya kan. Siswa merasa sulit karena banyak menggunakan istilah bahasa Latin. Ya kan? Jadi mereka kurang familiar dengan bahasa-bahasa tersebut. Atau bisa jadi juga siswa belum tahu mana kelompok-kelompok yang termasuk kelompok-kelompok tersebut. Jadi istilahnya pembelajaran tersebut harus diterapkan berbasis dengan kehidupan pribadi siswa. Nah di sini kita harus mengkaji apa kesulitannya, di mana tingkat kesulitannya. Apakah kesulitannya tersebut dirasakan dari si guru, karena guru, atau karena dari diri siswa sendiri. Nah baru yang poin B misalnya, Ibu Siti adalah seorang guru matematika di SMP. Sudah lama merasa menghadapi masalah karena siswa tidak tertarik pada pelajarannya. Dan menganggap pelajaran matematika sukar. Nah setiap siswa masuk kelas, banyak siswa di kelas tersebut yang tidak hadir dengan alasan yang tidak masuk akal. Nah ini juga boleh kita kaji. Kenapa? Apa pengaruh matematika tersebut terhadap kehadiran si guru tadi? Apakah gurunya sangat giler? Makanya siswa tersebut banyak tidak hadir atau gurunya itu terkesan apatis ketika mengajar. Nah jadi di sini lebih difokuskan lagi ke arah mana permasalahan tersebut. Nah solusi-solusi yang kita ajukan, baik dengan metode, baik penggunaan strategi, itulah yang termasuk dalam ranah PTK yang harus kita terapkan di kelas kita tadi. Misalnya seperti ini untuk menganalisis masalahnya. Menganalisis masalah dalam PTK adalah langkah yang harus dilakukan dulu setelah melakukan identifikasi masalah. Jadi ada dulu permasalahannya tadi. Nah kayak tadi ya kan itu sudah dipaparkan permasalahannya. Misalnya pada guru matematika tadi. Ternyata siswa menganggap materi matematika itu terlalu sulit. Baru mereka juga menganggap istilahnya sering tidak hadir di kelas siswanya. Kenapa? Itu kita analisis. Apa yang menyebabkan siswa tidak hadir? Apakah saat pembelajaran matematika burunya terlalu killer? Itu kita analisis semuanya. Nah dimana menganalisis masalah adalah mengkaji semua permasalahan guna meneliti masalah tersebut pada suatu persoalan untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah otomatis hasil yang kita ingin peroleh adalah peningkatan hasil belajar atau peningkatan prestasi siswa atau peningkatan aktivitas siswa di dalam kelas tadi. Jadi kita telah bagaimana teknik-tekniknya ini tadi. Nah misalnya apa? Misalnya Bapak dan Ibu harus merenung juga kembali. Merenungkan kembali masalah tersebut dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan. Nah pertanyaan ini yang kita jawab sendiri dengan tujuan untuk kita melakukan introspeksi. Nah misalnya bagaimana? Iya ya misalnya selama aku mengajar selama ini aku kurang semangat gitu. Makanya siswanya juga melempem gitu. Atau bisa jadi iya ya kenapa siswanya susah belajar ya gitu. Susah nangkap apakah selama ini aku cenderung marah-marah aja mengajar gitu kan. Jadi istilahnya ilmu pengetahuan itu nggak sampai ke siswanya gitu. Nah jadi kita harus melakukan introspeksi diri dulu. Dari mana? Nah atau bisa jadi ini yang paling umum terjadi ya kan pada saat kita mengasih soal gitu ya kan ternyata tidak sesuai dengan tingkat kesulitan atau tingkat kemampuan siswa tadi. Nah jadi disini perlu kita lakukan introspeksi. Sejauh mana sih pembelajaran kita ini? Kita lakukan evaluasi. Se-efektif apa sih pembelajaran kita ini gitu kan. Nah langkah keduanya adalah apa? Melakukan wawancara langsung kepada siswa. Misalnya pada siswa yang memiliki nilai rendah. Kita tanya di mana kendalanya? Hal apa yang nggak mengerti gitu ya kan. Di mana letak ininya? Kita tanya langsung kepada siswanya. Bagaimana-bagaimananya? Lalu yang selanjutnya adalah menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan hasil belajar siswa. Nah coba Bapak dan Ibu. Saya kasih waktu 10 menit. Semua coba paparkan. Dibuat di kolom chatting. Kolom chatting kita ini. Silahkan paparkan. Apa identifikasi masalah yang ada di tempat sekolah Bapak dan Ibu. Saya kasih waktu 10 menit. Paparkan sebanyak-banyaknya. Apa bentuk permasalahan yang ada di kelas tersebut. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan metode apa yang sesuai. Sesuai nggak judul yang Bapak dan Ibu ajukan dengan keadaan permasalahan yang ada di lapangan. Bener nggak bisa memecahkan hal tersebut. Boleh ya Bapak dan Ibu ya. Coba 10 menit. Saya kasih waktu. Paparkan bentuk permasalahan. sebanyak-banyaknya yang ada di kelas tersebut. Dan dikhususkan pada materi tersebut. Misalnya Ibu Maria itu pada materi pantun. Ibu coba paparkan pada materi pantun itu apa. Permasalahan-permasalahan yang muncul. Boleh kita buat coba dulu 10 menit di kolom chatting. Boleh diajukan di sini ya Ibu ya. Oke nanti 10 menit lagi saya periksa. Kita akan diskusi. Terima kasih. 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 Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Terima kasih. 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 Pastinya yang tadi saya bilang adalah karena saya memakai metode demonstran, kita harus mendemonstrasikan dan mempraktekkan, khusus ke anak, karena itu membaca. Bukan sekedar anak diberi bacaan dan diminta untuk membaca sendiri, bukan. Tetapi kita sebagai guru perlu memberi contoh dulu, ini lo membacanya seperti ini. Memberikan contoh dulu, mendemonstrasikan ini cara membaca dengan binat, ini seperti ini. Kemudian anak baru dipraktekan atau diajak untuk praktek bersama. Nah, disini benar ya Bapak dan Ibu, untuk penyelesaian masalahnya pertama sekali adalah guru masih menggunakan metode ceramah, sementara kalau untuk pembacaan puis itu langsung aksi yang kita harapkan. Harus demonstrasi guru dulu yang memaparkan bagaimana bentuk diksinya, bagaimana bentuk intonasinya yang tepat. Oke, saya setuju ini untuk Ibu. Lalu selanjutnya kurang mengerti akan teknik membaca puisi yang baik. Nah, ini tekniknya bagaimana yang Ibu terapkan? Nah, kalau saya awalnya tadi itu ya ada secara teoritis dulu, awalnya di teoritis dulu. Ini loh teknik membaca yang benar itu satu, menunjukkan penghayatan, penghayatan atau penjiwaan. Di sini, anak kalau sudah paham dulu dengan isi bacaan puisi ya, isi puisi itu. Intinya dia mau bercerita tentang hal yang suka atau hal yang duka, mereka harus paham dulu. Kemudian, dalam menampilkan si anak itu perlu satu memperhatikan intonasi, artikulasinya. Kemudian ya tadi ekspresi penjiwaan itu mengiklut dari ekspresi wajah, terlihat, gestur tubuh atau bahasa tubuh itu terlihat. Oke, lalu bagaimana cara Ibu itu untuk membangkitkan tingkat kepercayaan diri siswanya? Nah, ini tadi karena kita harus sebagai contoh ya, demonstratornya ya, otomatis kita harus memberikan bahasa tubuh juga yang sama, yang terlihat dengan anak gitu. Jadi, anak tahu misalnya kita mau mengekspresi atau membaca puisi tentang banjir. Nah, ini kan kebetulan yang saya contohkan adalah banjir saat itu. Banjir itu kan diberikan konsep dulu, ada gambar dulu saya tampilkan di PPT waktu itu. Apa ada gambar dulu tentang banjir, ini keadanya seperti apa anak kalau banjir seperti itu dulu? Oh iya, ini, 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 anak sudah langsung tahu kalau ada pancingan gambar seperti itu, kan anak sudah bisa. Oh, berarti kalau tentang banjir kita pasti tidak bahagia tetapi sedih seperti itu. Jadi, lebih memberikan penjelasan dulu dengan awalnya seperti itu baru kita itu tadi, mempraktekan. Begitu, Bu. Oke, kalau sepengetahuan saya ya, Ibu ya, kalau untuk membangkitkan percaya diri siswa itu, kita lakukan motivasi, Ibu, ke mereka. Kita motivasi dulu. Dari dalam diri dia, istilahnya. Kita ajak dulu, gitu ya, kan. Tahu lah teknik membacanya, tahu lah teknik-teknik semuanya, gitu kan. Cuman motivasinya belum terbentuk dalam diri mereka. Mungkin itu lagi lebih ditekankan ya, Ibu ya. Iya. Oke. Nah, Ibu, ini kan bentuk permasalahannya. Ini tadi sudah dipaparkan. Jadi, saya harapkan ini terlampir atau tertera gitu ya, Ibu ya, di latar belakang. Nanti saya kaji lagi, benar nggak ini ada di latar belakang gitu. Maka tadi saya suruh, Bapak dan Ibu, untuk memaparkan apa identifikasi masalah yang ada di sekolah tersebut. Makanya memilih tema tersebut. Jadi, harus terdapat ini ya, Bapak dan Ibu, ya, kata-kata ini ya. Oke, jadi solusi yang dari Ibu lakukan adalah... Dengan metode demonstran tadi. Dengan memberi metode pembelajaran yang tepat untuk membaca versi. Halo, gimana, Bu? Berhenti-berhenti suaranya. Gimana, Bu? Sekalian. Siklusnya sudah berjalan? Oh, siklusnya sudah berjalan di siklus pertama. Halo, ya, di siklus pertama. Sebetulnya ini sudah jalan di siklus kedua, hanya tinggal menunggu. Ini kan karena gini, Bu. Posisi saya itu juga bingung ya. Karena posisi anak PJJ, kemudian jadi pengambilan data untuk siklus yang kedua itu agak terhambat dan tidak bisa dilakukan di kelas. Jadi, saya ambil jalan, yaitu anak-anak mengirimkan videonya dari rumah. Karena ini posisi anak PJJ. Begitu. Oke, oke, oke. Halo? Jadi, ada peranan orang tua juga di situ, ya kan, Ibu? Kan bisa dipandu dengan orang tua, membantu ini ya. Oke, saya sangat apesiasi dengan judul Ibu ini sendiri. Oh, ya. Terima kasih. Oke, mohon tingkatkan lagi ya, Ibu ya. Gimana, Bu? Mohon ditingkatkan lagi. Kegiatan-kegiatannya lebih didetailkan lagi, gitu. Oh, ya. Oh, didetailkan lagi ya. Oke. Terima kasih, Ibu Maria. Iya, sama-sama. Halo, Ibu Arief Husnul. Masih bertama dengan kali kami, Ibu? Iya, Ibu. Oke. Coba kita kaji ya, Ibu ya, permasalahannya. Ibu, membaca apa ini, Ibu? Yang kurang siswanya. Saya lihat ada satu kurangnya minat belajar siswa. Ada kegiatan membaca. Dalam hal apa ini, Ibu? Membaca apa? Ceritakah? Semua hal, Bu. Maksudnya, dalam konteks umum gitu, Bu, kalau membacanya. Soalnya, kalau di kelas yang saya buat praktek sendiri ya, Bu, ya. Itu kan di kelas tiga. Nah, di situ, anak-anaknya cenderung lebih, gimana ya? Banyak yang belum bisa membaca. Bahkan huruf aja, ada yang belum paham gitu loh, Bu. Jadi, lebih ke umum konteksnya. Membacanya. Mulai dari pelajaran, Kayak menganalisi, Eh, mengamati, Mengamati gambar gitu kan, Biasanya bahwanya ada tulisannya, Itu pun nggak bisa. Terus membaca cerita, Nah, dan lain-lain seperti itu, Ibu. Ibu, sudah kaji, Memang siswa nggak pandai mengeja lah ya, Kalau di kita yang mengeja, Atau mereka memang nggak bisa membedakan huruf. Kadang ada siswa gitu, Ibu. Nggak bisa dia bedakan huruf D dan D, Misalnya gitu kan. Iya. Ibu, kajinya kemana ini, Kesiswanya? Mereka nggak bisa mengak. Tapi ke, Ini sih, Bu, ya. Kalau di laporan saya sendiri, Di ini, Bu. Dua-duanya ya, Bu. Kan soalnya di kelas itu, Ada dua permasalahan tentang membaca. Ada yang sama sekali tidak bisa mengenal huruf, Ada yang juga bisa mengenal huruf, Tetapi tidak bisa membaca. Kayak gitu. Bisa mengenal huruf aja gitu loh, Bu. Tapi nggak bisa sampai membaca lancar, Kayak gitu. Nggak. Oke. Nah, coba Ibu paparkan di sini, Bu. Bisa jadi kurangnya minat belajar siswa, Karena siswa tidak mengetahui, Atau tidak bisa membedakan huruf B dan D, Misalnya seperti itu kan. Kita kaji, kita analisis. Atau bisa juga, Yang tadi, Siswa tidak bisa mengeja ya, Ibu. Misalnya menyatukan kata itu sangat sulit bagi siswanya. Iya. Oke. Kalau misalnya membaca cerita, Butuh berapa lama siswanya, Bu? Misalnya cerita satu paragraf lah gitu. Ya lama banget, Bu. Kalau untuk yang belum, Kalau untuk yang belum tahu huruf itu, Ya lama banget. Orang yang udah bisa, Yang udah tahu huruf aja, Yang nggak bisa ngeja, Nggak bisa membaca lancar aja, Masih lama gitu loh, Bu. Oke. Coba metode yang Ibu terapkan apa ini, Bu? Kalau saya ini menggunakan metode media kartu alfabet ya, Bu. Jadi, untuk yang belum bisa mengenal huruf, Sama yang belum bisa membaca itu kan nanti bisa berkolaborasi gitu loh, Bu. Jadi, nanti untuk yang belum bisa, Belum mengenal huruf, Atau suka lupa sama huruf, Kayak gitu kan, Dia tahu. Kalau diterangin satu-satu. Kan kalau di kartu alfabet itu kan, Satu kartu, satu huruf ya, Bu. Jadi, jika kita paparkan, Ini kartu kita tunjukkan, Ini huruf apa? Nanti kita jelaskan, Kalau dia bisa menjawab, Temennya yang bisa menjawab, Kita berikan umpan balik lagi, Ya, ini huruf apa anak-anak? Ini huruf, Ada yang temennya yang bisa menjawab, B gitu. Nah, benar. Ini adalah huruf B. Jadi, Huruf B itu, Kalau bentuknya dia dalam, B kecil, Itu perutnya ada di depan. Seperti itu, Bu. Kurang lebih. Oke, berarti ini ada kombinasi, Dari membaca dan menulis juga lah, Ibu, ya berarti ya. Atau hanya membaca aja? Sekedar membaca aja. Tapi lebih ke sekedar membaca aja, Bu. Soalnya kalau menulis, Dia orang kan, Bisa. Kalau cuma ngeliat dari papan tulis, Atau dari buku, Menirukan tulisan kan bisa. Jadi lebih ke membacanya. Oke, siap. Nah, ketika dia membaca, Oh, intonasi belum lagi ya kan, Ibu? Intonasi tanda baca, Itu masih di tingkat berikutnya ya, Ibu. Masih jauh, Bu. Masih jauh. Benar-benar. Saya rasa sangat apresiasi juga sih, Ibu, Dengan ini, Ibu. Berarti ngajar di kelas 1 atau kelas 2 ini, Ibu? Kelas 3, Bu. Malah di kelas 3 ini, Malah yang suara ini. Kalau tempat saya, Makanya, Maksudnya gini, Itu kan kelas 3 itu kan, Perbatasan mau naik ke kelas tinggi ya, Bu. Ya, ke kelas 4. Kelas 4 itu pun materinya udah Berbeda, udah banyak. Ibarat kata kalau Bacaan itu udah Nggak 1, 2, 3 Kalimat. Itu udah banyak lagi kan, Bu, ya? Benar-benar. Permasalahan yang paling sulit Dipecahkan ya itu, Bu. Di kelas saya, di kelas 3. Ibu, ini apakah ada efek dari COVID kemarin? Makanya siswa merasa ini? Iya, Bu. Ini lebih ke dampak dari COVID, Bu. Kan dia kan, Di COVID kan cenderung belajarnya lewat HP ya, Bu. Itu pun nggak tahu belajarnya di rumah itu, Dia didampingin sama orang tua atau tidak. Apa cuma sepenuhnya megang HP aja, Terus nggak belajar. Kan kita nggak tahu. Yang penting kalau kita kasih tugas, Dia mengumpulkan. Tapi seterusnya, Nggak tahu kan kita apa yang dia perbuat. Entah main HP, Entah apa kan nggak tahu. Tapi di kelas sebelumnya, Di kelas 2, di kelas 1. Itu pada bintar-bintar semua. Ibu, di sini, Masukkan permasalahan itu. Misalnya karena pengaruh dari COVID kemarin. Ibu, jelaskan aja. Bagaimana, Jadi COVID kemarin itu siswa kan kebanyakan daring. Jadi kurang fokus untuk membacanya, Atau kurang disiplin membaca di sekolah, Membaca di rumah bagaimana. Paparkan aja, Ibu. Kejadian COVID kemarin. Jadi, setelahnya sampai kelas 3, Terbawa-bawa gitu. Makanya siswa tidak bisa membedakan gitu. Oh ya. Itu dipaparkan di bagian latar belakang ya, Ibu ya? Habis kutipan. Kan sebenarnya kan latar belakang kan habis kutipan, Terus permasalahan kita di kelas gitu ya, Ibu ya? Iya, benar Ibu. Paparkan Ibu hasil observasi yang di kelas, Apa yang terdapat di sana gitu kan. Mungkin karena siswa kebanyakan dari angkatan COVID gitu ya kan, Terlalu banyak bermain, belajar bermain terus ya kan. Paparkan aja sih Ibu semua secara detail. Apa dampak COVID tersebut gitu. Karena kan setahu saya juga kelas 1 dulu lah, Gak efektif sih Ibu untuk pembelajaran ini, PGG-nya kemarin ya kan. Benar, benar. Benar sekali Ibu. Ya iya Ibu ini, Maaf ya Ibu sekalian mau tanya. Masalah tugas 2 kemarin. Kan kemarin itu kan, Ngumpulkan kan masih salah tuh ya. Masih terpisah, Belum bentuk latar belakang. Nah, untuk tugas 2 ini, Sebenarnya itu tuh isinya latar belakang aja. Apa cuman, Apa dikasih daftar pustaka sekalian gitu, Buk bawahnya. Apa bab 1 sekalian. Gitu. Sebenarnya tugas 1 dan 2 itu penyempurnaannya di tugas 3, 3 dan 4. Jadi gak masalah juga sih Bapak dan Ibu, Tugas 1 dan 2-nya walaupun salah gitu kan. Kita perbaiki di tugas 3 dan 4 gitu. Jadi dari sekarang Bapak. Jadi kalau di tugas 1 sama 2 itu cuman ya kayak, Apa ya, Potongan-potongannya aja ya Bu ya. Nanti kalau di tugas 3, Udah gabungan dari bab 1, 2 sama 3 gitu ya. Benar-benar Ibu ya. Jadi gak masalah juga sih, Makai San, Di tugas 1 dan 2 itu tidak ada form penilaian ya Bapak dan Ibu ya. Kita cuman hanya kasih komentar aja kan. Nah, jadi gak masalah juga mau tugas 2-nya, Bagaimanapun bentuk yang Bapak dan Ibu buat, Ya gak masalah. Istilahnya itulah telah yang Bapak dan Ibu lakukan dari jurnal yang diperoleh gitu ya kan. Gak ada masalah sih. Nah, jadi untuk tugas 3 dan 4, Kita harus perbaikin lagi gitu ya kan. Buatlah latar belakang sebaik-baiknya. Buatlah masuk keputipannya bagaimana. Masukilah identifikasi masalah yang ada bagaimana gitu ya kan. Boleh lebih detail lagi di tugas 3 dan 4. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ibu Seta tadi, Udah ya Ibu Seta ya, Tunggu siswa kurang antusias dalam mencari pertanyaan guru. Oke, Ibu Seta. Halo Ibu Seta. Bahas-bahas lagi tadi ya Ibu Seta ya. Ibu Seta masih bersama dengan kami Ibu. Iya Ibu masih tapi tadi sempat mati lampu Ibu karena hujan juga. Oh hujan di sana Ibu. Iya di sini juga kayaknya ngendong gitu juga sih. Oke, Ibu ini kurang bervariatif. Nah ini maksudnya dalam artian gimana Ibu? Rata-rata guru gak maksud dari identifikasi masalah, Metode yang digunakan guru kurang bervariatif. Khususnya pada materi Ibu ya. Atau semua matematika? Iya pada materi matematika, Bu. Karena saya fokusnya ke matematika, Bu. Tidak tahu pelajaran lain karena saya menderita matematika, Bu. Soalnya saya sebenarnya guru bahasa Inggris, Bu. Jadi saya tapi di sini PTK-nya mengangkat matematika, Bu. Jadi saya hanya fokus ke matematikanya saja. Kenapa banting stir, Ibu? Bukannya enak bahasa Inggris ya, Ibu ya? Bukannya enak bahasa Inggris ya? Tapi kan takutnya belum ini ya, Bu. Ke SD matematika, Matematika Inggris. Jadi makanya saya ambil polinya lagi ke BGS, Bu. Oh gitu. Iya, belum linier, Bu. Iya, benar ya. Sayang juga ya, Bu ya. Tapi kan bisa, Ibu, SD ke bahasa Inggris. Masih seinilah. Cuman sertifikasinya susah ya kali ya? Iya, Bu. Oke. Nah, baru yang berikutnya kurang bervariatif kegiatan. Oke, kurang berpartisipasi. Jadi partisipasi yang mau Ibu harapkan dari kegiatan Ibu ini bagaimana? Siswanya harus siapain? Kalau dikasih soal ya bisa jawab harapan saya, Bu. Ini kalau disuruh aja susah, Bu. Maju ke depan. Oke, bagaimana cara Ibu meningkatkan mereka aktif gitu di situ? Jadi saya kemarin kasih coklat, Bu. Siapa yang mau, saya kasih coklat. Oke, sangat bagus ya, Ibu. Untuk kasih reward gitu ya, kan. Kasih soboan dulu ke siswanya. Iya. Aktif nggak mereka. Oke, saya sangat antusiasi sih, Ibu. Benar-benar. Baru, berikutnya siswa kurang antusias. Seluruh jurnal matematika siswa. Oke, rendah ya, Ibu. Oke, benar ini identifikasi masalahnya bolehlah ya, kan. Ibu ngajar di kelas berapa ini, Ibu? Kelas dua, Bu. Kelas dua. Siswa depannya membaca, Ibu, di situ? Sudah, Bu. Tapi ada beberapa yang belum sepertinya, Bu. Ibu buat soal cerita? Nggak, nggak. Nggak cerita. Jadi saya angkatnya langsung matematika aja penjumlahan. Jadi nggak dua pelajaran jadinya. Nggak. Nggak kedengaran, Bu. Bu, Pak. Putus-putus, Bu. Bu. Sama sekali nggak kedengeran, Bu. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. 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 siswa mengerjakan tugas tanpa guru melakukan tanpa guru menjelaskan materi nah tiba-tiba sudah dikasih tugas si gurunya tidak mengoreksi dan itu sila gimana kakun lelah-elah lelah 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 mengerjakan perampilan nah wakal si ready itu bukan suaranya putus-putus bu Dalam Dek, bukakan dulu pintunya Kayaknya tersendak di pintu ini Tidak tolong dulu Halo Halo, masih putus-putus kah? Suaranya sudah terdengar dengan jelas Halo, sekorah Sudah, Bu Sudah, Bu Oke, saya ulangilah ya Misalnya dari ada bentuk permasalahan Di sini ada dua contoh permasalahan Misalnya pertama sekali itu adalah Karangan siswa tidak pernah dibahas Dan diberi masukan atau saran perbaikannya oleh guru Nah, ternyata itu juga termasuk permasalahan Kenapa permasalahan termasuk? Bisa jadi karena guru malas menulai Siswa itu akan ugan mengerjakan tugas Atau kurangnya termotivasi Dalam mengerjakan tugas Misalnya seperti itu Jadi berpengaruh juga terhadap hasil belajar Nah, baru permasalahan yang berikutnya apa? Misalnya siswa cenderung Langsung disuruh mengarah Langsung diberikan tugas Tanpa adanya penjelasan Atau pemaparan materi oleh si gurunya tadi Nah, jadi tiba-tiba gurunya masuk ke kelas Langsung bagi tugas Siswa dibagi kelompok Misalnya seperti itu Lalu tugasnya tersebut dikumpul Sudah dikumpul tugasnya Tidak dimilai pula Nah, jadi dari contoh-contoh permasalahan tersebut Saya akan buat rumusan masalahnya itu bagaimana? Nah, tadi kan kita beranggapan bahwa Rumusan masalah itu Dia merupakan kalimat tanya Gitu ya kan Nah, kalimat tanya itu seperti yang kita ketahui itu Ada 5W1H gitu ya kan Nah, karena kita Untuk meningkatkan keterampilan Nah, keterampilan itu kan adalah Merupakan suatu langkah-langkah dari proses kegiatan Ya kan Tidak mungkin kita buat kalimat tanya itu apa gitu Atau kalimat tanya itu mengapa Nah, kita juga pasti akan menggunakan kalimat tanya yang sesuai Yaitu adalah Bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis pada siswa SMA Nah, jadi kata bagaimana ini diharapkan mampu menjabarkan Tahapan-tahapan proses kegiatan Yang kita lakukan selama penelitian ini tadi Gitu Oke, dari pembuatan rumusan masalah Ada yang mau kita diskusikan? Halo Bapak dan Ibu Dari pembuatan rumusan masalah Adakah yang mau kita diskusikan lagi lebih dalam? Atau semua sudah mengerti? Sudah paham Oke, sudah paham ya Untuk rumusan masalah sudah paham ya Bapak dan Ibu ya Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang berikutnya Nah, di sini adalah bidang kajian yang difokuskan pada PTK Apa aja di situ? Pertama sekali adalah kita melibatkan kegiatan belajar-mengajar Kita amati proses belajar siswa itu bagaimana Apakah saat kita menerangkan materi siswa di belakang tidur? Apakah saat kita menerangkan materi siswanya apatis atau tidak peduli? Nah, baru yang kedua itu fokusnya itu adalah kemungkinan ditangani oleh guru Bagaimana cara guru tersebut meningkatkan hasil belajar? Misalnya kayak Ibu Siapa tadi ya? Saya juga lupa Nah, dia meningkatkan partisipasi siswanya bagaimana? Misalnya dengan memberikan hadiah atau reward bagi siswa Memberikan coklat gitu tadi ya kan Ibu kan Nah, bisa jadi juga ibu-ibu guru yang lain Saya tidak bisa memberikan hadiah gitu ya kan Saya memberikan bintang bagi siswa Jadi nanti siswa akan mengumpulkan bintang sebanyak-banyaknya gitu ya kan Nanti di akhir semester Siapa siswa yang dapat banyak bintang gitu ya kan Itu akan diberikan hadiah gitu Atau enggak diberikan coklat Nah, jadi tergantung kita bagaimana cara mengapresiasi prestasi-prestasi siswa tersebut gitu ya kan Jadi mereka merasa Istilahnya apa yang mereka lakukan gitu ya kan Merasa dihargai atau apa yang mereka perbuat Merasa diapresiasi itu lebih bagus juga sebenarnya gitu ya kan Sehingga aktivitas mereka bertambah atau meningkat Baru di sini adalah ingin diperbaiki oleh guru Nah, jadi di sini kita harus menelaah lagi Apakah metode kita sudah sesuai Apa yang harus diperbaiki Harus kita refleksi lagi lebih mendalam Nah, di sini contohnya Misalnya judulnya itu adalah Peningkatan kualitas pembelajaran IPS Melalui penerapan mode pembelajaran kooperatif Nah, di sini kooperatif itu ada banyak kayak Bapak dan Ibu ya Ada kooperatif tipe Jigsaw Ada kooperatif tipe TGT, NHT gitu kan Nah, jadi di sini alangkah baiknya Bapak dan Ibu jika mengambil judul kooperatif Atau judul apapun gitu kan Diperjelas kooperatif tipe apa Nah, di sini pemecahan masalahnya apa Nah, dari judul ini kita kan sudah paham gitu ya kan Bapak dan Ibu kan bahwa kita memecahkan masalahnya itu Dengan menggunakan metode kooperatif tadi Nah, dipaparkanlah apa teori kooperatif itu Siapa yang, siapa penemu teori kooperatif tersebut Mengapa kooperatif tersebut dilakukan Di sini kita paparkan bagaimana penerapan-penerapannya Lalu kita paparkan juga apa teori yang diperlukan tersebut Apa keunggulan dari si kooperatif ini Apa tipe pembelajaran kooperatif yang mau kita terapkan Nah, ini semua teori-teorinya Perangkatnya gitu ya kan LKS-nya Baru lembar penilaiannya Nah, ini semua terangkung dalam Perencanaan yang akan kita lakukan gitu RPP-nya, LKS-nya bagaimana Itu terangkung dalam perencanaan yang akan kita buat Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu yang mungkin Belum melakukan penerapan siklus 1, 2, 3 gitu ya kan Boleh dari sekarang itu Dibuatlah latar belakang permasalahannya bagaimana Rumusan masalahnya bagaimana Lalu dirancanglah Metode apa yang mau kita terapkan Di kelas tersebut Kalau menggunakan kooperatif Apa sintak-sintak dari kooperatif tersebut Misalnya Bapak dan Ibu juga menggunakan Metode saintifik ya kan Sientifik itu pertama sekali itu adalah Mengamati Apa yang mau kita amatin Baru yang kedua adalah Apa M-nya yang berikutnya Apa yang mau kita observasi Misalnya seperti itu ya kan Apa yang mau kita komunikasikan Jadi jelas dia tahapan-tahapannya itu Terangkum di dalam RPP atau Tindakan yang Bapak dan Ibu lakukan di kelas Gitu Nah jadi ini sintak-sintak dalam PTK Ya kan Pertama sekali itu adalah Merencanakan Nah jadi disini Nanti di laporan yang Bapak dan Ibu tulis Di hasilnya Itu tertera apa yang mau kita rencanakan Apa yang mau kita identifikasi Kita analisis juga bagaimana Hasil perencanaan tersebut Kita rumuskan Kita rumuskan juga Pelaksanaannya Dan bentuk Ininya Rencananya Kita kaji Itu lebih mendalam Apa yang mau kita buat Itu kita paparkan aja Nah kayak tadi Ada yang menggunakan kartu bilangan Jelaskan aja Kartu bilangan yang mau dikembangkan itu Dia membuat Ini hurufnya Penggalan-penggalan dari alfabet Gitu ya kan Atau Ejaan-ejaan Dua huruf Atau dua kata Kemudian digabungkan Jadi satu Yang dibuat sendiri oleh penulis Paparkan aja Ibu Bagaimana rencana Yang akan Kita buat Gitu Baru selanjutnya Adalah Melakukan tindakan Nah disini juga Melakukan tindakannya bagaimana Sesuai dengan RPP yang Bapak dan Ibu tulis Apa yang mau kita perbuat Sesuai enggak dengan Sintaknya tadi Lalu selanjutnya adalah Mengamati Disinilah guru mengamati Bisa jadi pada saat Okservasi Ya kan Bapak dan Ibu Butuh bantuan rekan Sejawatnya Untuk mengamati Setiap perilaku Sesuanya Boleh juga Ibu Libatkan teman-teman Sekerjaan Untuk mengamati Perilaku siswa tersebut Baru yang berikutnya Adalah refleksi Nah disinilah muncul Catatan dari si guru tadi Kira-kira Dari kegiatan ini Apakah hasilnya itu Sudah meningkat Atau belum Jadi siswa tersebut Kurang fokus Atau enggak Kurang paham Telah aja Bapak dan Ibu Semuanya secara detail Ini kita bahas Nah jadi itulah Keuntungan dari PTK tadi Setiap siklusnya Kita paparkan Secara deskriptif Apa yang terjadi Di lapangan Apa hasil Siklusnya Yang kita paparkan Ini dia ada Bentuk-bentuk Pelaksanaannya Observasinya Bagaimana Nah kalau refleksinya Ini kita telah lagi Tunggu ya Ini pada PPT saya lagi Nah jadi nanti Di karilnya itu Harus jelas terlihat Bentar ya Bapak dan Ibu Saya coba cari lagi Oke coba cari Oke Bapak dan Ibu Apakah sudah terlihat Dengan jelas Apakah sudah berganti Bapak dan Ibu Halo Tidak Bu Oke sudah berganti ya Nah ini untuk Pembahasan Kita bahas Metode dulu lah ya Metode itu disini Nah jadi nanti Bapak dan Ibu itu kan Buat pendahuluan dulu Ya kan Pendahuluan itu Berisi latar belakang Masalah Itulah tadi Hasil identifikasi Masalah yang Bapak dan Ibu Lakukan tadi Di kelas Tujuannya Apa tujuan Bapak dan Ibu Melakukan penelitian tersebut Paparkan aja Misalnya tujuannya Untuk meningkatkan Hasil belajar Pada materi Ini 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 Baru poin yang berikutnya Adalah masuk ke Metode penelitian Nah bagaimana Membuatnya Pertama paparkan dulu Jenis penelitian kita Itu penelitian apa Misalnya penelitian ini Dilakukan dengan Menggunakan jenis penelitian Tindakan kelas Atau PTK Nah jadi disini Harapannya Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Mencari juga jurnal Mengenai si PTK Mengenai si PTK ini sendiri Sudah sampai Secara keseluruhan Nah ini berbasis kearifan Nah ini berbasis kearifan lokal Nah ini berbasis kearifan lokal Bisa jadi medianya itu berbasis Kearifan lokal Maksudnya Istilahnya Unik lah gitu Media yang dicunakan dia itu Baru dalam mata pelajaran IFA Materi rangka Dan fungsinya Ini materinya rangka Dan fungsinya Di kelas 4 SD Nah ini dipaparkan Jadi harus jelas Siapa objeknya Apa yang mau kita Keliti gitu kan Nah disini kita meneliti Pengembangan Dari si alat praga tadi Lalu Materi apa yang kita Keliti Ini juga jelas Harus tertera jelas Nah disini yang penting Itu adalah Prosedur penelitiannya Nah disini saya paparkan Prosedur itu ada Empat ya kan Bapak dan Ibu kan Ada perencanaan Ada pelaksanaan Ada pengamatan Dan ada refleksi Jadi nanti Keempat metode ini Inilah dia yang tertua Di dalam Hasil dan pembahasan Kita nanti Di proposal Baru yang berikutnya Adalah analisis data Analisisnya bagaimana Kita hanya menganalisis Dengan membandingkan Rata-ratanya aja Misalnya bagaimana Misalnya Dari 30 siswa 25 siswa Sudah tuntas KKM Misalnya KKMnya itu Adalah 75 Yaudah Berarti pembelajaran Berhasil Sehingga tidak perlu Dilanjutkan ke Siklus berikutnya Nah jika Dari 30 siswa Hanya 10 siswa Yang tuntas Berarti dia tidak Mencapai ketuntasan KKM Yang diharapkan Jadi bisa jadi Akan dilakukan Siklus berikutnya Yaitu Siklus kedua Nah jadi Bertambah lagi ya Bapak dan Ibu ya Tugasnya ya Sudah buat Latar belakang masalah Kita buat Metode penelitiannya Bagaimana Disini dijelaskan Apa yang mau kita lakukan Di setiap Siklusnya Dari metode penelitian Ada yang mau kita Diskusikan lagi Bapak dan Ibu Oh ya Ibu Ijin bertanya Boleh Ibu Tadi kan itu Ada Tata Atau ada kalimat Yang menjadi Objek penelitian ini Nah sedangkan Saya itu kan Mengambil metode Demonstran Jadi nanti Objek penelitiannya Gimana Ya udah Dengan menggunakan Metode demonstrasi Gitu aja Ibu Oh begitu Ibu Jadi dipaparkan Jadi kalimatnya Tetap yang menjadi Objek penelitian Atau metode Yang dipakai Metode yang dipakai Metode yang digunakan Benar Ibu Saya lapang belajaran Gitu Betul Ibu Metode yang digunakan Adalah metode Demonstrasi Pada materi Pembahas pada materi Puisi ya Ibu Ya Di kelas Ya benar Ibu Ijin Ibu Iya boleh Metode penelitiannya Itu dipaparkan Di bab 1 ya Ibu Ya masih Nggak Udah di bab berikut Ibu Di bawah ya Nah jadi Kalau dalam karir ini Nggak ada bab 1 Bab 2 Bab 3 Ibu Nggak ada Jadi dia bagian yang terpisah Misalnya itu Bagian A Itu pendahuluan Tuh kan Nah misalnya bagian B itu Itu dia masuk ke Metode penelitian Jadi bagian C Itu ada hasil Bagian D Sebenarnya nggak palah pakai D, C, D gitu sih Ibu Langsung aja Yang keempat D itu Dia langsung ke hasil Yang E Itu dia ke pembahasan Gitu aja sih Ibu Dia nggak pakai Bab-bab Nggak pakai bab 1 Bab 2 Bab 7 B-nya tadi Ibu Maaf Ibu Putus-putus A-nya tadi Pendahuluan Iya Yang B-nya itu adalah Metode penelitian Metode C-nya C-nya itu hasil Iya Ibu Yang D itu Pembahasan Yang E Kesimpulan Iya Ibu Terima kasih Ibu Yang F itu Daftar Pustaka Nanti boleh dikirimin Di grup Ibu Tentang format itu Ibu Oke boleh-boleh Ibu TKP kan udah beda Ya Ibu Kalau TKP kan Lebah-lebahan gitu Ada yang mau kita diskusikan? Aman Kita lanjutkan lagi Ke hasil Boleh? Boleh Masih sanggup? Boleh ya? Masih Ditunggu sampai daftar Pustaka Halo Bu Bu Suci Sepertinya macet ya Iya Bu Sepertinya macet lagi Bu Macet ya Ibu Sudah ada Berhenti Bu Gak ada suaranya Bu Berhenti Bu Ya berhenti Videonya juga Berhenti Berhenti Ya, halo Halo Ya, Bu Ya, sudah terdengar, Ibu Sudah terdengar dengan jelas Sudah, Bu Halo Sudah, ya, Bu Sudah, Bu, sudah Yuk Nah, yuk kita sekarang masuk Tidak diingatkan ya, Bapak dan Ibu Nah, jadi kita masuk ke hasil penelitian Ya kan Nah, ini saya buat ada prasiklus Prasiklus ini adalah sebelum Berlakunya treatment Atau sebelum kita lakukan Perlakuan, gitu ya kan Nah, disinilah Bapak dan Ibu Boleh paparkan semuanya Apa yang ditemukan di lapangan Misalnya pelaksanaannya selama di kelas bagaimana Misalnya seperti ini Prasiklus Pelaksanaan pembelajaran Misalnya selama ini Guru jarang menggunakan Model-model pembelajaran Yang berpusat pada siswa Misalnya discovery learning Problem based learning Inquiry dan lain-lain Guru sering menggunakan Metode mengajar cerama Ya kan Hal ini kurang Sesuai dengan model Hal ini kurang Sesuai dengan model-model Pembelajaran yang direkomendasikan Di kurikulum 2013 Dipaparkan Ibu Dimana metode cerama ini Dia menimbulkan kebosanan Baik dari segi guru Maupun dari segi siswa Nah jadi dipaparkan Sebelum dilakukannya Treatment tersebut Bagaimana kegiatan pembelajaran Gitu kan Baru hasil belajar juga dipaparkan Nah ternyata Selama ini Untuk mengetahui hasil belajar siswa Gitu ya kan Peneliti mengumpulkan data Dengan teknik pengumpulan dokumen Nah misalnya disini Kita melakukan pretest Atau enggak kita telah Dari hasil Ulangan semester Atau enggak hasil Dari mitnya Itu kita evaluasi Nah yaitu dia yang berasal Dari daftar nilai matematika Pada ulangan harian tahun lalu Nah tahun lalu juga Bisa kita telah Gitu ya kan Dimana itu pada materi Kaidah pencacahan Nah jadi dia fokus Pada kaidah pencacahan Dimana rata-rata nilai Ulangan hariannya itu Masih rendah Yaitu Rata-ratanya itu adalah 55,7 Oke dari prasiklus Ada yang mau kita kaji Bapak dan Ibu Jadi pokoknya Apa yang temuan Bapak dan Ibu Temukan di lapangan Itu dipaparkan disini Di prasiklus Bagaimana Misalnya siswanya itu Pada saat guru menerangkan Jalan-jalan Banyak permisi keluar Gitu ya kan Kita paparkan semuanya disini Bagaimana detail-detailnya Misalnya pada saat guru menerangkan Siswa banyak yang bermain Pulpen Gitu ya kan Banyak bermain penghapus Atau gak mengganggu Siswa lainnya Disini dipaparkan Ibu Di prasiklus Nanti kita akan Amati disiklus berikutnya Ada gak perubahan Dari diri siswa tersebut Tetap bermain-main Gak dia Saat kita Lakukan treatment Gitu kan Kalau tetap bermain-main Berarti Ya berarti kita gak akan Melakukan penelitian Gitu sama-sama aja Sia-sia aja kita Melakukan penelitian Jadi harus kita Evaluasi lagi Nah lalu di Siklus 1 Bagaimana caranya Ya udah Kita tengok lagi Siklus 1 Bagaimana pelaksanaan Pembelajarannya Ternyata Dideskripsikanlah Hasil analisis data Pelaksanaan pembelajaran Kita deskripsikan Apa temuan kita Di Pembelajaran Siklus 1 Bagaimana caranya Dengan adanya Dukungan data Atau dengan Bentuk tabel Jadi ada tabel juga Baru tuangkan juga Kelemahan Dan kelebihan Dari Metode tersebut Bagaimana Nah disini Saya ada Masukkan motivasi Belajar Kenapa motivasi Belajar masuk Gitu kan Karena di judul Judul Kripsi saya Gitu ya kan Itu saya ada Menyangkut Atau ada Menilai motivasi Belajar Makanya saya Masukkan ke Motivasi Belajar Jika bapak dan ibu Tidak menilai Motivasi Belajar Di latar belakang Masalah Itu tidak usah Dimasukkan Motivasi Belajar Jadi langsung Aja ke Hasil Belajar Ini tadi Kita coba Tengok Bagaimana Bentuknya Misalnya Seperti ini Pada siklus Satu Nah Pada siklus Satu Ini Materi Yang diberikan Kaidah Penjumlahan Dan kaidah Pertalian Yang dilaksanakan Dua kali Pertemuan Nah Jadi selama Dua kali Pertemuan Dimana Pembelajaran Itu adalah Menggunakan Model Discovery Learning Nah Berdasarkan hasil Lembar Pengamatan Yang telah Disi oleh Guru Pengamat Diperoleh Nilai 66,6 Dimana Itu termasuk Kategori Rendah Dan Dan dia Belum Mencapai Indikator Terima Sekarang Jadi KM Itu yang Saya Terapkan Itu adalah 80 Nah Sementara Siswa Siswa itu Dia memiliki Nilai Rata-rata 66,6 Jadi dia belum mencapai ketuntasan minimum yang dibutuhkan. Nah lalu kita kaji lagi, disini saya deskripsikan lagi, apa kelemahannya? Nah ternyata selama ini siswa itu kurang aktif melakukan diskusi. Kita paparkan lagi. Baru yang kedua misalnya, apersepsi sudah dilakukan oleh guru, namun guru masih belum bisa mengaitkan dengan materi yang diajarkannya. Jadi kita telah ah lagi, per detail, kenapa siswa nggak aktif, kita telah ah lagi. Itulah gunanya kita lakukan PTK ini, kita lakukan refleksi. Lalu selanjutnya kita paparkan adalah hasil belajarnya tadi. Bagaimana hasil belajarnya? Ini kita buat dalam bentuk grafik. Jadi Bapak dan Ibu, grafiknya jangan terlalu banyak kali, cukup satu atau dua grafik saja itu sudah cukup bagi saya ya. Tak usah terlalu banyak kali pembuatan grafiknya. Nah disini dipaparkan berapa peningkatannya, berapa persen ketuntasannya, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Oke, dari siklus satu ada yang mau kita diskusikan? Belum ada, sudah aman Bapak dan Ibu? Oke, begitu juga dengan siklus kedua. Jika siklus satu kita rasa belum sesuai dengan keinginan, kita lanjutkan ke siklus kedua. Tapi jika siklus satu sudah terjadi perubahan, yaudah kita sampaikan saja tahap ke situ. Kita selesaikan hanya sampai siklus satu saja, misalnya seperti itu. Tergantung treatment yang Bapak dan Ibu lakukan di kelas ya bagaimana. Dari sini ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, pulanglah. Ya udah, saya ada yang balikin. Tanda tangan aja ya. Eh, KTPmu tinggal? Enggak kan, yaudah saya aja yang balikin. Ya, ada yang mau didiskusikan lagi Bapak dan Ibu? Untuk pembuatan ininya, hasil dan pembahasan? Sepertinya cukup, Bu. Cukup ya. Halo, kita sapa dulu ya teman kita yang baru bergabung ini kayaknya. Halo, Pak Andi. Pak Andi Utomo masih bersama dengan kami. Pak Andi. Ya, Bu. Oke. Aduh, baru muncul ya Pak. Sehat, Pak. Ya, sehat, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Ya, kemarin nggak bisa. Nggak tahu sinyalnya atau apa gitu loh, Bu. Saya coba-coba terus. Bapak sudah bergabung di alerting kita? Sudah. Sudah. Pak, kira-kira sudah dapat gambaran apa yang mau dilakukan dalam PTK, dalam ini, karya ilmiah kita ini? Boleh di sharing-sharing, Pak? Oh, iya, Bu. Ya, nanti saya pelajari, Bu. Boleh di sharing-sharing apa yang mau dilakukan, kira-kira Bapak yang mau dibuat. Bapak, guru mata pelajaran apa, Pak? Saya sebenarnya dobel, Bu. Oh, dobel. Iya. Pelajaran apa itu, Pak? Saya cuma mapel aja, Bu. Mapel apa? Mapel PCOK sama penjaga sekolah, Bu. PCOK. Planning-nya kira-kira di mana itu, Pak? Mau dibuat, Pak? Sudah dapat gambaran? Ya, paling saya mempelajari, Pak, itu. IPA, Pak, lebih? Sharing sama teman-teman di bawah, Bu. Itu. Paling tidak saya akan mempelajari sama teman-teman di bawah di sekolah saya, Bu. Bentar ya, Bu, ya. Oke. Untuk materi, PCOK juga atau materi tertentu ini, Pak? Kemungkinan yang di kelas aja, Bu. Yang di kelas aja, ya? Iya. Saya kan paling enggak kan sharing, terus berjugaan pikiran sama teman-teman itu, apa materinya. Gitu saya bertanya, sering tanya-tanya gitu, Bu. Nanti saya tuangkan di karil ini, Bu. Oke, gitu ya, Pak, ya. Iya. Mohon maaf ya, Bu, saya istilahnya sudah terlambat dua kali kalau enggak saya. Iya, benar, Pak. Sudah dua kali terlambat, Pak. Bapak dan Ibu, kayaknya minggu depan kita bakalan tuep lagi. Iya kan? Kita tuep kira-kira di hari Kamis kali, ya. Karena saya Senin itu penelitian ke lapangan. Jadi kita hari Kamis, boleh ya, Bapak dan Ibu, ya? Kok enggak? Eh, Kamis libur juga ya minggu depannya. Iya, ibu, iya, Kamis tanggal merah. Waisa. Tanggal 20 Mei itu pas Pancasila, loh. Bukan kemarin jadwalnya kan tanggal 20 Mei, ya, kalau enggak salah. Tanggal berapa lah ini kita buat, ya? Banyak lagi libur, ya, kan? Tapi sebenarnya Kamis itu... Ini sama enggak merah, cuma tanggal 20 Mei, saya ada upacara dan sebagainya kegiatan dengan anak-anak itu, loh. Benar-benar. Ini bareng sama ujian di sekolah juga, Bu. Kelas namun ujian ini. Oh, ujian juga di sekolah. Tanggal 20-an juga, ya, Pak, ya? Juga, ya, masuknya kan sibuk-sibuknya, gitu loh, Bu. Ya, kalau sibuk-sibuknya pun sampai bulan 6 pun sibuk juga, Pak. Cuman kan kita udah ngambil konsekuensi, ya, kan, Bapak dan Ibu, kan, kuliah sambil kerja. Berarti udah tahulah yang mana prioritas, yang mana enggak, gitu, kan? Iya, Bu. Nah, makanya tadi saya coba diskusikan lagi. Kayaknya hari Kamis bolehlah kita masuk, ya, Bapak dan Ibu, ya? Saya yang berhalangan, Bu, Kamis. Oh, mau kemana, Ibu? Saya mau keluar kota, Bu, acara kantor suami. Oh. Acaranya kapan Kamis juga? Kamis, Bu? Atau ke Rabu, kita? Rabu bisa, Bu. Antara Selasa atau Rabu lah, ya, mungkin, ya, Bapak dan Ibu, ya? Iya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi nanti diharapkan, Bapak dan Ibu, gambaran siklus 1 dan siklus 2-nya, istilahnya gambaran, apa namanya, hasil dan pembahasan, sudah bisa lah kita diskusikan, ya, Bapak dan Ibu, ya, di web minggu depannya. Kalau untuk siklus 2, belum tahu, deh, Bu. Kalau siklus 1, mungkin, ya. Tapi, ya, sambil merabah-rabah, sih, sambil merabah-rabah juga. Karena, kan, kan, bersamaan dengan PKP, kalau nggak salah. Itu PKP juga sudah masuk siklus 2 minggu depan, itu. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Nah, jadi, setidaknya udah dapat gambaran, lah, ya, kan, bagian mana yang mau kita kerjakan. Jadi, nanti di bulan, akhir bulan 5, gitu lah, mungkin, ya, Bapak dan Ibu bisa langsung cek turnitin-nya. Jadi, nanti di tugas 4, itu akan muncul aplikasi turnitin dari UT, di e-learning, aktivitas berapa, lah, gitu, ya, 16 atau 14, ya, saya juga lupa. Nah, jadi, dari sekarang, kita bahas konten-konten aja dulu. Sudah sesuai, belum dengan aturan UT. Nah, jadi, sekarang juga, Bapak dan Ibu boleh revisi ke saya, gitu. Kirim tugas karirnya itu ke saya, gitu, ya, kan. Nanti bakalan saya revisi. Dari segi konten, apakah sudah sesuai. Dari segi bahasa yang digunakan. Apakah sudah ilmiah. Mungkin seperti itu. Jadi, dari sekarang, boleh lah, ya, Bapak dan Ibu, ya, kita revisi-revisi terus. Untuk pengembangan lebih lanjutnya. Ada yang mau lagi didiskusikan, Bapak dan Ibu? Jadi, minggu depan, bolehlah kita telah, ya, kan, siklus 1, ya, ya, Ibu, ya, Ibu Maria, ya, siklus 1, ya, bisa, ya. Nah, berarti Ibu Maria sudah harus dipersiapkan pendahuluan, ya, kan, baru metode, metode penelitiannya itu bagaimana. Hasil, hasil masih belum, lah, ya, belum nampak, lah, ya, kan. Karena kan kita masih siklus 1, gitu, ya, kan. Tapi pembahasan, pembahasan di prasiklus sama siklus 1 itu harus jelas, ya, Bapak dan Ibu, ya. Harus terlihat narasinya bagaimana, deskripsinya. Nah, mungkin untuk Pak Andi, Pak Ilyas juga baru bergabung, ini, kayaknya, ya. Halo, Pak Ilyas, masih bergabung bersama kami. Pak Ilyas. Nah, oke. Pak Ilyas, kira-kira dapat gambaran apa ini, Pak? Untuk karir sendiri, Pak? Halo, Pak Ilyas, suaranya putus-putus, Pak? Suaranya putus-putus. Halo, di saya ini yang putus-putus, ya. Di Bapak dan Ibu terdengar dengan jelas, kah? Sama, Bu. Sama, Bu. Benar, Pak Ilyas. Atau mikrofon, Bapak, ya, kali ya. Handsetnya mungkin agak, ini. Atau mungkin pakai headset gitu, biar dekat mikrofonnya. Ya, benar, Pak Ilyas. Nah, Pak Andi, mungkin proyek Bapak agak lebih banyak, ya, Pak, ya, tugasnya, ya. Bapak harus mengerjakan tugas satu juga, tugas dua juga harus dikumpul, ya, Bapak, ya. Untuk Pak Andi, ya. Walaupun memang di tugas satu dan tugas dua itu tidak tertera, tanggal berapa, gitu, ya, kan. Itu biasa di akhir, akhir bulan enam itu kali, terteranya. Tapi tetap harus dicicil, ya, Pak, ya, dari sekarang, ya, tugas satu dan tugas dua, ya. Ya, Bu. Oh, iya, Bu Suci, bertanya. Itu yang tadi dibilang, Bu Suci, yang susunan pendahuluan, metode penelitian. Terus apalah kita dihasil pembahasan, kan. Karena kan saya baru separuh. Nah, itu nanti di sisi, kan, di mana, Bu? E-learning-nya yang di bagian mana, ya? Nanti ada aktivitas ke-14 atau ke-15 gitu, Ibu. Oh, gitu. Jadi, nanti gambaran karil yang kita buat ini tuh adalah gambaran jurnal. Jurnal yang Bapak dan Ibu baca. Sudah lakukan citasi, kan, Bapak dan Ibu, kan, pada jurnal, kan. Sudah baca, kan. Sudah mencari jurnal, kan. Nah, jadi nanti pada karil, kita mau buat komponen-komponen itu, Ibu. Komponen-komponen jurnal tadi. Kayaknya tadi saya bilang di karil itu tidak ada bab satu, bab dua, bab tiga itu nggak ada, gitu. Dia langsung aja pendahuluannya bagaimana, metode yang digunakan bagaimana hasil penelitiannya. Berarti masuk, itu ya, masih nunggu. Karena ini saya lihat kan aktivitas yang terbuka baru aktivitas ke-10. Dan itu tidak ada kegiatan apapun sih, hanya penjelasan kayaknya. Oh, nggak salah. Benar-benar, Ibu. Tugas tiga di-upload di aktivitas berapa, Ibu? Kira-kira saya lupa. Saya lupa. Saya juga lupa. Oke, apa-apa, Ibu? Nah, pokoknya dari sekarang kita coba revisi aja. Revisi dari WA aja, gitu ya kan. Sampai mana sejauhnya apa yang mau direvisi. Apakah sudah sesuai dengan konten, sudah sesuai EGD-nya, gitu kan. Bolehlah dari sekarang kita revisi, ya kita cicil, gitu kan. Mana tahu nanti di awal bulan 6, gitu ya kan, sudah keluar aktivitasnya, aktivitas saya juga lupa aktivitas berapa yang untuk uji turnitinnya. Bapak dan Ibu tinggal upload aja, gitu ya kan. Mana tahu juga beruntung, turnitinnya di bawah 30, gitu kan. Yaudah, berarti Bapak dan Ibu sudah tuntas, sudah lulus dalam mata kuliah ini. Gitu. Maaf, Ibu. Masih mohon dikirimin ya, Bu. Format-format yang mulai dari latar belakang, hasil sama metode itu, Bu. Oke, siap, Ibu. Siap. Saya kirim. Oke, ada lagi yang mau kita bahas, Bapak dan Ibu? Nah, jadi kita jumpa lagi ya untuk minggu depan ya, Bapak dan Ibu ya. Siapkan dari sekarang. Metode penelitiannya bagaimana, hasil dan pembahasannya bagaimana. Boleh ya, nanti kita diskusikan lagi minggu depan. Cocok? Ya, Bu. Cocok ya. Oke, Bapak dan Ibu, izin boleh kameranya dihidupin. Kita foto dulu. Oke. Ijin Ibu Irma. Halo, Ibu Irma. Oke, Ibu Arief. Oke, Ibu Arief. Masih bersama dengan kami, Ibu. Ayo, izin Ibu. Boleh hidupin kameranya. Iya, Bu. Ini udah dihidupin tapi loading masih hitam. Masih hitam ya, Bu. Oke. 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 Iya, Bu. Lepaskan Ibu ya. Satu. Dua. Tiga. Cheese. Cheese. Oke. Oke. Oke, kita ulangi lagi ya, Bapak dan Ibu ya. Berarti kita ketemu kalau enggak hari Selasa, hari Rabu ya, Bapak dan Ibu ya. Baik. Oke, nanti untuk jamnya mudah-mudahan kalau enggak jam satu, jam dua seperti itu kali ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau saya sarannya jam dua, Bu. Kalau jam satu. Jam dua aja, Bu. Jam dua aja, Bu. Anak-anaknya belum pulang, Bu. Jam dua aja tadi masih ramai. Belum pulang. Oh, jam dua aja, Bu. Karena pulang sekolahnya siang, jam satuan. Saya pulangnya nama setengah tiga. Oh, setengah tiga. Atau mungkin lebih ke agak sore kali ya, jam empatan. Saya juga belum buat jadwal saya juga. Gak apa-apa sore. Gak apa-apa, Ibu. Gak apa-apa, Ibu. Gak apa-apa, Ibu. Gak apa-apa, Ibu. Lebih ke sore aja kali ya. Sore aja. Udah bisa pulang maksudnya. Gak apa-apa, Bu. Iya. Oke, nanti kita diaksikan lagi ya, Bapak dan Ibu ya. Udah nyantai-nyantai di rumah ya, kan. Sambil belajar, sambil jump, gitu. Oh ya, Bu Susi. Tanya lagi. Yang untuk attendance tuh, dimana tau, Bu? Kan yang di e-learning tuh ada tulisan attendance-attend. Dan tapi dibuka itu, munculnya itu nyambung ke itu. Ini, meeting. Oh, itu pengumuman kali ya. Absensi ada, Ibu? Itu gak absensi ya, attendance itu ya? Gak aktif. Coba dia nanti saya tengok lagi ya, Ibu ya, untuk itu ya. Iya, makanya dari awal saya kakit. Kok dari awal gak bisa? Saya kira bisa. Soalnya saya ngecek kan, katanya buat ini link absen... Apa? Bukan link absensi. Absensi. Gitu kan. Ya. Nah, yaudah saya buat gitu kan. Oh, berarti gak terkonek ya? Benerannya gak masalah juga sih itu, Ibu. Kan absensi, Mak. Takutnya kan kayak yang di e-learning yang mata kuliah lainnya kan ada kehadiran, klik hadir gitu. Terus nanti ada poinnya gitu. Nah, disini kok gak muncul. Nah, kalau di Karen itu, itulah enaknya, Ibu. Poinnya itu cuma dilihat dari tugas keempat Ibu gitu kan. Jika tugasnya sudah sesuai dengan komponennya gitu kan. Baru turnitinnya juga di bawah 30, yaudah otomatis bakalan lulus gitu. Jadi kalau kehadiran, tapi kok kalau saya pribadi gitu ya kan. Saya pertimbang. Kehadiran dan keaktifan itu. Yang sering hadir sama yang tidak pernah hadir gitu. Otomatis pasti beda nilainya. Betul. Jadi kalau perkara itu mungkin gak masalah. Karena kan saya ada juga absensi manual juga ya kan. Jadi mungkin gak masalah kalau untuk itu, Ibu. Oke, ada lagi yang mau kita bahas, Bapak dan Ibu? Mungkin udah aman ya semua ya. Oke, sehat Bapak dan Ibu. Titip salam buat keluarga di rumah. Jaga kesehatan. Jaga kondisi kesehatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat kesempatan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Insya Allah. Bapak dan Ibu mohon dikerjakan ya dengan sebaik-baiknya tugasnya. Gak apa-apa hubungin aja saya dari WA gitu ya kan. Apa yang mau diretisi. Biar kita retisi sama-sama. Biar kita diskusikan lagi sama-sama. Gak apa-apa Bapak dan Ibu. Paling bantu aja kita. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Sehat-sehat Bapak dan Ibu. Terima kasih buat kesempatannya. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya Ibu. Ijit pamit Ibu. Ijit pamit Ibu. Ijit pamit Ibu.